lemparkan tetap pires posis 2 udah cukup bagus kawan-kawan di depan ada pilar satu orang dua sekaligus silahkan kalau hari-hari pesawatnya langsung diterbangkan di area foundation bakal menuju Santa Catarina dan terlihat juga kawan-kawan dari monocorprobe bakal menuju daerah Oldhampton dan Bluezone lagi-lagi diamankan oleh kawan-kawan EVOS Immortal wow akhirnya ya EVOS mengamankan kawasan Bluezone lagi ya di bayfront kalau kita lihat sedangkan kalau misalkan kita sedikit agak melihat ke area bawah map itu NSC yang awalnya pengen ngambil kawasan Stone Ridge dia langsung berputar arah karena dia udah bisa gua bilang kalah landing duluan dengan rosu gue cuman di map atas konsil tadi gua melihat ada pertempuran dua tim sekaligus sih nah ini beruruh dan benar kali ini kawan-kawan dari Madura Prime mencoba nge-clutch ke arah musuh di depan sana rupanya dari kawan-kawan West Bandit akankah terpikirkan kali ini sementara Madura Prime masih terus mencari di mana pergerakan minim resource tapi maksudnya berperang kawan-kawan dari Lexus terjatuh kali ini Hogi dari belakang mencoba mendapatkan first blood dari kawan-kawan Madura Prime yang mana memang kawan-kawan dari West Bandit terjatuh trio playernya misalkan L dengan senjata Mini Uzi berhasil menjatuhkan satu player mencoba untuk diperlejauannya tetapi sampai pada titik sebelah kiri yang musuh menggunakan shotgen berateti mini shotgen atau baby shotgen yang emang bakal kali take down karanya yang emang kalau kita lihat ini dari El masih sempat untuk memenangi peperangan dari kawan-kawan Madura Prime yang emang Madura Prime lagi-lagi minta untuk kelas karena depan sana bergerak maju terjatuh saat ditukar satu tetapi nggak sampai daripada itu kawan-kawan dari WB atau West Bandit masih sempat untuk bermain aman dan mengumpulkan yang emang benar-benar poin cukup bagus ya kalau dari sini memang pertarungan pertarungan antara Madura Prime dan juga West Bandit emang cukup sengit banget ya sampai tadi tersisa seorang L sendirian dengan Mini Uzi masih sempat melakukan satu backup kepada salah satu temannya cuman sayang banget ketika udah berhasil di revive tiba-tiba ada satu player dari Madura Prime yang langsung memberikan surprise attack dari arah tembok kiri mengakibatkan satu orang yang tersisa dari West Bandit itu mau nggak mau dia harus nyamanin flash semuanya karena kalau misalkan kita lihat sebenarnya antara West Bandit dan juga Madura Prime itu tuh mereka memang sama-sama ada di grup A juga dan kebetulan West Bandit dan juga Madura Prime ini posisinya nggak jauh beda untuk grup kecilnya West Bandit ada di posisi kedua dengan 28 poin sedangkan Madura Prime nya ada di posisi ketiga dengan 24 poin sebenarnya gapnya itu nggak terlalu jauh cuman beda 4 poin jadi bisa gua bilang sekarang ini untuk fight early nya tuh lebih didominasi oleh tim yang bener-bener mereka sama-sama ada di yang sama bener karena tadi udah kita lihat juga ya kawan-kawan dari West Bandit dengan musuhnya yang emang cukup pecah peperangan dan ini kita bakal lihat juga Dewa Rain rupanya menjadi MVP Wow ini dia Dewa Rain atau mungkin Dewa hujan ya dia menghujani permuda tadi ya udah benar menghujani bermuda dengan peluru-peluru panasnya sehingga dia mendapatkan MVP dengan lima poin killnya ini namanya unik juga sih Dewa Rain Dewa hujan Dewa hujan ya bener banget tapi kali ini mereka juga kawan-kawan Dewa United mencoba untuk scoping ke arah kawan-kawan Ivoz yang emang tadi turun dari Blue Zone dan kali ini rupanya mereka lebih stay long di arah byfront Yes di sekitaran byfront dan kalau misalkan kita lihat Ivoz pun setelah tadi dari byfront dari arah Blue Zone dia langsung rotasi ke arah Santa Catarina dan sepertinya Jujun dan juga Zack udah sadar kalau ada Rain yang berusaha untuk menjadi gardu terdepan untuk maju ke arah depan cuman disini Rain dengan hati-hati untuk make sure juga uh ada gerana coba dilemparkan tentunya uh Rono bakal lihat tukar tetap dari seorang mencoba untuk keras dengan shotgun double barrel kali ini mencoba untuk menatakan kawan-kawan begitu pula dengan kawan-kawan Dewa dari belakang masih ada backup fire nya tetapi berhati-hati kali ini karena gerana bakal sepaming lagi ke arah depan sana yang emang cukuplah creepy pergerakan Ivoz dengan Dewa yang mana mereka saling berperang Dewa mencoba untuk tarik mundur Ivoz terkekang kali ini bergerakan yang ada dari belakang sudah ada spray dan lagi daripada musuh yang berbeda Dewa mencoba untuk bermain save yang mana Ivoz terjatuh satu play bahkan dua di belakang sana kali ini susah dari Ivoz mau bergerak Zaks dengan mans yang emang bener-bener terhimpit dua tim sekaligus depan dan belakang Zaks tarik mundur begitu pula dengan Rasya Mans dari belakang Rasya bakal terjatuh karena Dewa nggak bakal memberikan arah jalan kepada kawan-kawan Ivoz tapi dari belakang sudah ada kawan-kawan boom rupanya Nes dipulangkan ke lobi disisrain di posisi ke-12 Wow kita lagi lihat di POV-nya Ivoz tiba-diba tadi Nesnya langsung dipulangkan di posisi ke-12 ya dan kalau misalkan gua lihat Ivoz ini ketika dia sedang melakukan satu peperangan dengan Dewa United apalagi tadi ada Rasya dan juga seorang Erzil yang sama-sama menggunakan double baretta dia dia meng-cover dari arah belakang cuman ketika perangnya udah mau pecah disitu boom menjadi orang ketiga yang berusaha untuk memberikan pressure ke arah tinggi pos mengakibatkan satu orang Jujun ini harus ditumbangkan begitu saja padahal kalau misalkan gua sempat lihat tadi rahasianya sempat tumbang sih cuman tadi masih bisa di backup juga dan sekarang kalau misalkan kita lihat mans harus bertahan karena dia udah disamperin oleh tiga orang sekaligus dari boom wow udah hancur udah hancur kali ini udah kelihatan tembak lagi dengan senjata kort dan begitu dengan mans bakal terjebaknya dan ya itu satu pengorbanan untuk temannya sih yes ya bisa dibilang ini ketika mansnya udah nggak bisa kemana-mana lagi dia makanya melakukan satu apa ya merayap ataupun prone gitu kan dia nge prone dia udah susah juga pengen memberikan perlawanan karena posisinya dia tersebut ya udah dari seorang man sih kayak udah pas aja gitu kan yang penting apa dari zak dan juga rahasia ini masih bisa kabur untuk mengamankan placement poinnya karena kalau bahaya juga kalau misalkan ifos harus tumbang dia harus puas di posisi ke-11 jadi bisa dibilang nanti untuk persaingan di grup B nya ini makin memanas lagi sedangkan kalau misalkan kita lihat dari standing ronde empat untuk sementara ini Dewa United masih ada di posisi teratas dengan 65 poin karena memang kalau misalkan kita kelas balik dari Dewa United ini dia berhasil mendapatkan dua buyah sekaligus bener di malam hari ini dua buyah dan itu dia sudah terlihat ada west bandit yang emang bener-bener membuntuti kawan-kawan dari Dewa United dan gak sampai dari itu juga poin mereka gak terlalu banyak jauhnya betul poin yang berbeda tapi dari ifos immortal berada di posisi ke-4 yes kalau misalkan dilihat ya sebenernya kan tadi posisi 1 sama 2 itu ada di grup A semua ya kan dan kalau misalkan kita lihat di posisi ke-3 tadi itu ada morg di posisi ke-4 nya ada evos immortal ya kan dan ini menurut gue cukup didominasi sih untuk sementara ini Dewa United kemungkinan besar bisa mendapatkan 20 poin sedangkan kalau misalkan kita ngebahas di grup B nya itu antara morg dan juga evos sebenernya poin mereka tuh gak terlalu jauh cuma terpaut satu poin aja dan menurut gue bisa dibilang untuk masing-masing grup ini posisi teratas mereka itu lagi bersaing dengan cukup ketat ya bener-bener ketat antara morg dengan evos karena dia hanya berbeda sedikit banget Pak sedikit banget perbedaan poinnya enggak sedikit sih sama 34 betul antara evos monochrome dengan the pillar sama-sama 34 poin yes makanya disini kayak dari monochrome nya pun kayak lebih coba untuk mengejar poin ketuk tinggalan karena kalau misalkan ngomongin poinnya sama-sama 34 untuk di match kali ini pasti bakalan berbeda ya karena kita tahu sendiri kan kalau misalkan dapat posisi pertama dengan 20 poin 17 14 17 sampai posisi terbawah itu dia cuman mendapatkan 4 poin dan kita bakal lihat juga sekarang sirkelnya bakalan bergerak kemana kalau dilihat dari penumpukannya sih udah banyak banget yang menumpuk di tengah ya kayak Jayen Rosugo kemudian the pillars Aura udah ada di tengah semua kemungkinan sih zonenya bakalan gak jauh dari situ ternyata enggak malah lagi-lagi yang awalnya tempat rame ya udah di tengah-tengah zonenya agak naik ke atas sedikit Iya segera ada di area kawan-kawan Madura Prime Iya di Madura Prime dan kita lihat juga dari Dewa United mereka habis ngeratain next legend enggak terlalu cepat untuk rotasi mereka bermain di dalam sirkelnya kemungkinan resource yang mereka kumpulkan udah cukup banyak begitu pula dengan kawan-kawan Aura yang baru tersilai daripada pagu kematian kali ini mereka langsung rotasi menuju area cukup aman iya 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 dia bakal rotasi ke arah yang cukup aman ya dan kalau misalkan dilihat jadi sini udah ada Aura yang berusaha untuk masuk ke area tebing atau mungkin mengamankan satu atau dua gubuk yang udah ada di bawah ini kalau misalkan diamanin sih bisa-bisa aja ya cuman kembali lagi posisi gubuk ini kan cukup sempit dan jujur aja posisinya cukup berbahaya juga karena dari arah atas itu kemungkinan besar bakalan ada orangnya nantinya sedangkan kalau misalkan kita lihat dari arah foundation itu juga enggak kalah menyeramkannya jadi menurut gua ketika Aura Ips memilih bertahan di satu tempat yang cukup sempit ini mereka bener-bener harus berhati-hati paling nggak gluolnya harus banyak buat nutupin celah-celah jendela ataupun pintu yang bakal dimasuki oleh musuhnya ya bener banget tapi walaupun dia nggak punya dulu masih ada krono pak betul tersebut juga ya kalau dilemparkan dengan granat enggak terlalu cukup kuat menahan granat sendiri dua granat pun skill krono bakalan pecah dan disini kita pernah juga kawan-kawan dari bumi sport yang pelan-pelan bergerak masuk ke dalam circle karena sirkelnya udah bakal menyusut lagi ya sirkelnya bakalan menyusut lagi ya dalam waktu yang sepertinya udah langsung sudah nyusut udah nyusut udah nyusut malah ya tadi gua kira masih ada timernya gitu kan menyusut dalam waktu tiga dua satu gitu kan udah mulai nyusut juga sementara di sini goper bakalan dikirim untuk menjaga posisi belakang untuk make sure dulu di belakang ini masih ada tim ataupun orang yang kira-kira bakalan nge-backstep bumi sport sedia atau enggak setelah dirasa mungkin aman dari seorang goper ini kemungkinan besar dia bakalan coba langsung follow up join lagi ke arah timnya yang udah standby di perumahan yang tentunya disini kemungkinan besar masih aman karena jujur aja posisi bumi ini bisa gua bilang cukup jauh dari peredaran tim yang sedang bertanding pada hari Ahams bener banget dan ngomong-ngomong soal peredaran tim yang jauh kawan-kawan dari 69 juga mereka jauh untuk cukup bergeraknya tapi di area refinery tadi itu sudah ada kawan-kawan giant begitu pula dengan rasu go yang udah menghuni area refinery juga jadi kawan-kawan dari 69 mungkin pergerakannya bakal sulit banget Yes bakalan sulit kemungkinan dan ini dia yang tadi lu sempat bilang ya 69 yang tadi ada di zona yang cukup jauh sekarang dia kalau misalkan kita lihat di circle keduanya dia lebih memilih juga untuk main dulu di dalam zona yang kita tahu kalau sorry maksud gue di luar zona kalau di luar zona nah itu kan memang demeknya bakalan lebih sakit ya dengan berjalannya seiring waktu cuman mungkin mereka masih punya medkit yang cukup banyak sehingga dia masih pede aja untuk bermain di luar zona dan seperti yang dilakukan juga oleh tim Dewa ya meskipun tinggal tiga orang yaudahlah daripada kita masuk ke dalam zona duluan kita bakalan kena terparti atau mungkin bakalan dikagetin oleh kedatangan tim lain yaudahlah kita sedikit main agak aman untuk main di luar zona terlebih dahulu walaupun kalau main di luar zona sih emang medkitnya pasti kekikis abis-abisan ya terlihat juga kawan-kawan dari Dewa ini rotasi ke dalam zona itu udah apa ya creepy banget ya Bang ya betul-betul itu bakal mengikis yang namanya risau kita dan disisain West Bandit dieliminasi di posisi sebelas oleh kawan-kawan Madura Prime dan gak sampai daripada itu sebetulnya juga ada BOOM si sport bakal cekomit karanya bakal set posisi kali ini di daerah mercusuar ada guper dengan kawan-kawan mencoba untuk scoping dulu lihat-lihat dulu karena depan karena sudah ada satu granat yang bakal di kokang meletup tapi gak bakal sampai di sini Bang Armand yes ini sebenarnya kabar baik dan juga angin segar untuk Madura Prime sih dengan tumbangnya West Bandit di posisi sebelas mereka punya kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan di grup kecilnya karena mereka juga sama-sama ada di grup Aya tapi disini dia gak bakalan segar juga karena ada BOOM yang bakalan menyambut mereka haus bener banget disehel oleh BOOM tapi di sisi lain ngang-ngang Madura Prime meninggalkan sepuluhnya di belakang sudah ada hugi terjatuh oleh zona lagi-lagi Pak di sini zona yang emang dimet zona seperti ini itu udah gak main-main banget sakitnya apalagi zonanya ini udah menyusun betul-betul sudah menyusun tapi disini kalau gua rasa sih BOOM masih aman ya dan tiba-tiba Madura Prime yang pengen kabur dari BOOM dia disambut kehangatan oleh Evoz Immortal dan dipulangkan juga di posisi ke-10 wow iya kita berpindah di sisi lain kawan-kawan Dewa United dengan resource yang sedikit minim udah ketek dong satu pelainnya begitu pula dengan 6-9 rupanya 6-9 ingin balas dendam karena Ubed kali ini bakal tertekan kawan di belakang kali ini juga dari seorang Ubed mencoba untuk tembak lagi dengan sebagian yang terjatuh oleh headshot menggunakan double barrel double factor maksud aku dan rata Dewa United di tangan 6-9 setelah beberapa kali percobaan 6-9 akhirnya memenangkan pertarungan antara 6-9 dengan Dewa tapi ke sampel daripada itu depilas gradius selo ke arah BOOM berada di bawah depilas bakal set posisi kawan-kawan BOOM naik tiga orang ke atas rumah di lantai dua setelah tiga suja ada satu emak kumpi geras bakal dilemparkan tetapi responasi keluar udah cukup bagus kawan-kawan di pasangan depilas satu orang dua sekaligus kawan dengan jarak terjatuh guber sekarang saat last man standing di belakang sana dari seorang guber mencoba tertarik mundur begitu pula kali nih Bums esports udah dieliminasi di posisi ke-8 Yes Bums esports bisa gue bilang posisinya dibikin kotor kacir juga oleh tim debilas gradius yang tiba-tiba dia udah ngumpulin 9 point kill sekaligus apalagi tadi tersisa seorang goper yang dia nggak ada pilihan lain selain memberikan perlawanan terhadap debilas karena zoranya juga udah mulai ngegigit juga ya jadi dia pengen masuk ke kompon udah ditunggu juga jadi bisa gue bilang posisinya serba salah sih dan akhirnya menumbangkan boom di posisi ke-8 sementara kalau kita lihat tim 69 yang terdimainkan di luar zona dia udah mengamankan kompon tapi harus hati-hati bakal ada orang yang menjadi tamu mereka iya sebenar Aura kali dari depan sementara di sisanya Rosugo Faiz baru mendapatkan notan di situ pula kawan-kawan dari Aura saya hello kepada 69 lembarkan beberapa gerahan di depan sana dari sebelah kanan Adrian mencoba untuk nembak-nembak lagi tersenjata Mc2B nya Shotgun dengan bersebut tercepat di depan sana Adrian terus tembakin kawan-kawan 69 cukup lah keos Aura Api berhasil melihat dengan gerannya begitu pelapuk terjatuh kali ini ada kron diaktifkan lagi dua orang Aura terjatuh dihimpit oleh 69 ganti gerak sekaligus gawangan saistiknya ciamik banget kawan-kawan 69 di eliminasi begitu aja Aura kali ini luar biasa banget Aura Galang lagi-lagi ya Oh my God Galang pengen nge-reverb tiba-tiba dikagetin dengan pelontar dan juga grinnate tapi sepertinya perangnya bakal betul lagi ini gila-gila tapi disesai ngepilas dengan roh sugo mencoba untuk berperang di Arlie pangkutan ini peti let's fight ya maksud aku kali ini roh sugo berasal mencetok kepilas gladius bergerak lagi pulangkan posisi kelima infos masih utuh di depan sana dengan trail playernya begitu pula dengan mod yang udah stay long di belaksana roh sugo tanpa kilangan satu player udah ngumpulkan enam poin eliminasi kali ini banget waduh 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 dan ternyata tiba-tiba infosi mortalnya juga harus dipulangkan di posisi keempat ya karena zonanya yang menyempit menyisakan tiga tim lagi roh sugo jayun dan juga mau dimana mort ini bener-bener diberikan oleh diberikan tekan oleh dua tim yang berbeda ya betul banget uh one shot warjil dengan AC 80 di belakang sana force bakal terjatu juga dihancurkan gluolnya happy bergerak maju morbal tertekan oleh sirkel yang bakal menyusut dalam 20 detik lagi jahat terjatuh satu player di sebelah kanan lemparkan gluol granatnya maksud aku tetapi mencoba untuk turun berhasil dibunuh kawan-kawan giant kali m79 itu dia senjata jalanamnya benteng 21 player udah terjatuh faz diri belakang mencoba ke pesantui kali dari seorang keong bergerak juga saat gendabel berabalikokan kawan-kawan mort masih belum bergerak tembak lagi teping dengan senjata parafalnya dari giant terus tembak monokromor udah di limiasi posisi ketiga kali di kawan-kawan dari roh sugo berdual dengan giant yang maka emang cukup creepy peperangannya kali ini mereka pako dengan senjata parafalnya saat gendabel berada di tangan seorang phone yang emang bakal ngeras begitu aja responsif dual pasang dulu tembak lagi saat taruh jumlah sekarang terjatuh giant happy dari belakang baru tembak lagi dengan shot game nya kawan-kawannya udah lho jatuh kali dari seorang happy sendirian giant di eliminasi roh sugo berhasil buyah kali ini luar biasa banget congratulations season 4 roh sugoi sport yang berhasil mendapatkan buyah dengan kill yang cukup-cukup banyak wah ini